Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Oke, hari ini kita udah menonton film Guardians of the Galaxy Vol. 3 Garama James Gunn terakhir di MCU fase kelima ini So, ini akan menjadi film terakhir bagi Guardians of the Galaxy era-nya Peter Quill Oke, dan ini akan menjadi film penutup bagi James Gunn terakhir di MCU Karena kita udah tau bahwa James Gunn akan sibuk untuk menggarap proyek-proyek dari DCU Chapter 1 Yang sudah dia umumkan di channel Warner Bros. kemarin So, aku mau bahas mengenai film gue yang sudah menonton, tapi kalian masih merasa dengan review gue So, tonton aja oke, dan gue jamin tidak akan ada spoiler di video kali ini Tapi kalau gue agak keberasaan sedikit ya, yaudah lah ya, maafkan aja Tapi gue akan usahakan semaksimal mungkin tidak akan spoiler di video ini So, kita akan bahas semuanya di video kali ini Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan-teman subscribe Karena kalau kalian tekan-teman subscribe dan like video ini juga banyak-banyaknya Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Maka gue akan lebih semangat lagi pada video untuk kalian So, Mardif Buster, let's break down this video Oke, Guardians of the Galaxy menjadi film penutup bagi tim Guardians of the Galaxy di MCU Terutama di MCU fase kelima ini Jujur, ini lebih baik ketimbang dua film Geotek yang sebelumnya Dan ini lebih baik daripada kuantuman yang kemarin Jujur, semuanya epic, Pak Bahkan, oke lah, James Gunn bisa menutup Geoteknya titil logik ini Jadi lebih epic, lebih dramatis, dan juga lebih emosional So, aku mau bahas semuanya kelebihan dan kekurangan Yang gue rasakan ketika gue menonton film gue Itu sebetulnya Galaxy Vol. 3 ini Oke, kita akan bahas dulu mengenai kelebihannya dulu ya Yang pertama, momen rollercoaster yang naik turun, Pak Jujur aja ya Momen rollercoaster dari awal film hingga akhir Semuanya kita dibuat sebagai penonton tuh Kita akan dibuat naik turun, naik turun, naik turun Jadi, fasinya tuh gak cuma datar aja Enggak, Pak, jadi momen itu naik turun, naik turun Artinya apa? Artinya kita sampai menonton Gak dibuat monoton Ada masanya ketika kita melihat mereka tuh Kita ketawa, kita menangis, kita sedih Kita, wow, melihat mereka keren gitu Itu semuanya yang kita rasakan di film ini, Pak Semuanya komplit Itu yang gue rasakan Makanya, gue lebih suka film MCU seperti ini Dimana ini adalah film MCU Zaman-zaman fase 1, 2, atau 3 Ini yang gue rasakan sih Geotek film ke-3 itu Mereka memiliki momen rollercoaster Semuanya kita itu dibuat naik turun, naik turun Makanya ketika gue nonton tuh Ada scene ketika mereka bahagia Gue juga tuh bahagia Ada scene ketika ngejokes Gue juga ketawa Dan ada scene sedih Scene dramatis Gue juga nangis, jujur Gue nangis tuh Ketika ada scene berbagai macam Adek-adek yang dramatis Itu ala jam sekali banget sih Dan itu udah pernah dilakukan Semakin sama mungkin Di Geotek film ke-2 Ketika ada adekan kematian Yondu Gue sampai sekarang Di MCU Kematian yang paling gue itu nangis tuh Ada kematian Yondu Sampai sekarang Kematian Yondu ini adalah kematian Yang paling menurut gue tuh sedih Pecah gitu Anjir, gila-gila Makanya James Gunn tuh eksekusi yang maksimal Ketika dia menggerap Geotek ini Gue awal-awalnya Waduh, ini kayaknya bagaimana nih Karena kan kita udah sempat Dilihatkan quantumannya Ya mohon maaf ya Gue gak suka quantumannya Tapi ketika gue ngeliat di Geotek ini Anjir James Gunn Dengan segitu epicnya Ketika dia akan menutup film ini Uh, bagus pak gila Makanya gue bilang apa Sutradara itu ngaruh pak Sutradara ngaruh gitu loh Bukan masalah GFG-nya Sutradara itu adalah orang Yang memegang kreatifitasnya Ngaruh gitu loh Makanya Wah gila sih James Gunn masih bisa Apa ya Masih bisa Mempertahankan Visinya dia pak Di Geotek ini Sampai di akhir Oke lah Bagus banget Gila gue merasa Terhibur banget Dan gue merasa Suka dan sedih lah Di Geotek Format ketiga ini Seperti itu ya Well Ajib lah Mantap lah Oke Yang kedua Filin yang begitu ngeselin Oke Kunci utama dari film superhero itu adalah Bukan cuma superhero itu doang Tapi juga Filin yang kita butuhkan pak Seperti contoh Quantumania Gue gak suka protagonisi pak Serius Gue gak suka developmentnya kacau Tapi kalau itu filinnya Kayak yang di conquer Itu ketupan pak Nah sama seperti di Thorloventander Dimana yang mereka highlight itu Adalah Gorga Butcher Nah sedangkan disini Yang mereka highlight itu adalah Si High Evolutionary Yang dimana aktor Cukmuji Iwuji Gue harus ngomong Dia bener-bener Beres banget Dia bener-bener Buat kita sebagai penonton Kesel dengan dia pak Artinya apa Actingnya dia berhasil Actingnya dia berhasil Nah sekarang juga bagus Dan juga Si aktornya Gue tau Dia kan pertama kali Di film The Sisual Squad Bahkan di film Peacemaker pun Dia juga bagus Tapi kalau disini Ketika dia jadi antagonis Bagus pak Gue keseng Lihat dia pak Bahkan Oh Dia diagung-agungkan Sebagai seorang Tuhan Pencipta lah ya Karena kan kita tau Bahwa di komik itu Ada pencipta Dari semua manusia Dan hewan Yang ia eksperimenkan Nah disini Itu nyampe pak Semuanya nyampe Anjir gile Gue ketika liat High Evolutionary Itu sama Seperti ketika gue ngeliat Thanos pak Serius Thanos banget Dia adalah seorang Tuhan Yang dia itu udah menciptakan Berbagai macam manusia Dan hewan Yang udah Dia eksperimenkan Di komiknya Dan di film ini Itu di development Lebih baik lagi Dan juga gue Sempat nangis Ketika ada adegan Dimana mereka itu Menciptakan Hewan dan manusia Jadi satu Aduh Kasih banget pak Gue nangis Dan beberapa penonton Yang gue liat Kanan kiri Atas bawah Mereka semua Ada yang nangis Artinya apa Artinya berhasil Berhasil banget Film ini film pak Makanya Ini filmin Ngeselin banget Dan ketika Dia di ending Wah anjir Eksekusinya maksimal banget Gue gak protes Kostumnya bagus Dibuat ngeri Naskah juga bagus Akta juga bagus Gue cap cempol Buat aktornya Si Cuk Muji Muji ini Seperti itu Oke lah Lanjut Yang ketiga Plot twist Yang bikin mata Jadi bawang Oke Kita akhirnya selama ini Kita berteori bahwa Ini adalah Koit 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 Ternyata ada satu Yang buat kita tuh Wajir Gila 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 Oke gue gak bisa sebutkan Karena ini akan menggunakan spoiler Tapi intinya Ada satu teori kita Yang kita pernah teorikan Di breakdown sebelumnya Itu bener pak Bener kejadian Lanjut Itu bener lanjut Dan wajir Gue masih inget tuh Ketika kita nonton tuh Itu semua penonton Ada nangis Ada nangis Seperti itu Di film punya ketika Dia koit Anjir Aduh Tapi di plot twistnya Jeng-jeng-jeng Nah Jadi apa Plot twist itu tuh Gak Gak Bikin kita kesel Malah cus Kita dibuat Merasa Oh wow Gitu loh Ada loh Plot twistnya bikin kita tuh Kesel Tapi juga ada plot twist Yang bikin kita tuh Wah akhirnya Oh gini-gini Itu yang gue rasakan pak Serius Kematian karakter Dan juga plot twist Di akhir-akhirnya Itu menurut gue Bagus banget sih Gila Mohon maaf nih Gue Gue kalau agak sedikit Keceprosan Dan hal spoiler Mohon dimaafkan ya Tapi Mending kalian tonton Sendiri apa plot twist Yang udah disajikan Oleh James Gunn Untuk film Gio Degi Volume ketiga ini pak Seperti itu At least Plot twistnya gile Gue agak nyangka Gue agak nyangka loh Lanjut Yang keempat Alur yang enteng Tapi gak receh Nah ada loh Film yang Alurnya enteng Tapi recehnya Gak ketulungan pak Contoh kemarin ya Meskipun Quantum Realmnya Temanya agak Sederumit Karena itu Udah membawa-bawa Berbagai macam Multiverse Marvel Tapi intinya Nah sekarang itu Simple banget Dimana si Ant-Man dan keluarga mereka Kejebak di Quantum Realm Asli mereka tuh Akan berusaha Untuk keluar dari sana Nah mungkin Yang di part-part Yang bikin kita tuh Agak bingung Di bagian di post credit scene Dimana ada Berbagai macam Varian keng Itu yang bikin kita tuh Agak sedikit bingung Buat kalian yang belum Paham banget Soal multiverse Oke gue bisa pahami itu Tapi kalau di Gio Degi Formula ketiga ini Ya Oh my god Alur yang enteng Dan gak receh pak Gak receh sama sekali Jadi kita sebagai penonton Kita kayak dibuat Oke kita sebagai penonton Dibuat nonton aja Kita ikuti aja Alurnya bagaimana Terus itu Per step per step pak Gak ada yang di skip sama sekali Semuanya Dijelaskan makanya Gue kaget Gue awal berpikir Gio Degi Formula ketiga ini Durasinya cuma 1 jam Ternyata setelah gue cek Ketika kita udah Kek dari bioskop Ternyata durasinya Ada 2 jam 2 jam gila Dan itu gak kerasa pak Itu gak kerasa Saking bagusnya nih Gio Degi Formula ketiga ini Dan semua karakternya Ketika mereka Membawakan Tema mereka masing-masing Itu At least bagus banget Dan semuanya Kerja sama timnya Diperlihatkan sekali Dan itu Udah mulai Ternyata jelas Di Gio Degi Volume pertama banget Di mana mereka Semuanya ada gunanya pak Di ending-ending Itu yang gue kasih Jadi semua tim Jadi semua tim Dari si Starlord Groot Rocket Raccoon Dan juga si Gamora Drex Mantis Mereka itu Ada gunanya Jadi Kerja sama tim ini Itu membuat gue Callback banget Ke adegan DJL Starlord Starlord Ini mereka itu ada gunanya pak Gak berguna sih Semua itu ada gunanya Dan itu Dieksekusi dengan Jelas dan baik Oleh James Gunn Itu yang gue suka pak Oke gila ya Alurnya ente banget Jadi buat kalian mungkin Yang punya anak-anak mungkin Atau punya Puan akan mungkin Well coba aja Ajak mereka Untuk menonton film Gio Degi Formula ketiga ini Apalagi Ini filmnya kan Bertemakan Keluarga ya Bertemakan keluarga Bertemakan Petualangan luar angkasa Dan juga Untuk fun Buat kita sebagai remaja Juga enak Buat demaja juga enak Dan juga buat anak-anak Juga enak banget pak Serius Gue ngomong ini Apa yang gue rasakan Dalam hati pak Oke Sekali lagi Ini gak ada endorse Gak ada endorse sama sekali Di pihak dimanapun Intinya ini yang gue rasakan Itu yang gue suka Nah jalan-jalan ya Gue puji-puji film MCU Gile Tapi at least Bagus banget alurnya Yang kelima Jokes yang wajar dan fun Oke Ini yang gue permasalahkan Ketika gue menonton film Quantumannya Yang dimana jokesnya itu Aduh ada satu jokes Yang ngomong Hula-hula Bodoh lah Tapi ketika di GUTG fullback ketiga Anjir Semua jokes-jokes Itu adalah jokes-jokes Yang gue rasakan Ketika gue menonton Di MCU fase 1, 2, 3 Jokesnya aman banget Gue ajut aja Gue sampai menonton Gue agak sedikit takut Ketika gue akan melihat GUTG dengan full jokes Tapi gue takut Ada jokes-jokes Yang akan dilontarkan Tapi gak sesuai tempat Tapi ternyata di film ini Mereka itu sesuai tempat Sesuai situasi Dan juga gak bikin Kita sebel Jadi gini Kalau ada scene nge-jokes Pasti suasananya adalah Bukan sebagai Suasanya yang Tubuh-ubuh Skal macem Suasanya jokes-jokes Suasanya kalau sedih-sedih Drama-drama Marah-marah Jadi itu yang gue rasakan Jadi James Gunn itu Mengeksekusi itu Sesuai dengan temanya Kadang-kadang kalau MCU Kita tahu ya Penyakitnya mereka Terdiri dulu adalah Ketika mereka akan eksekusi Nge-jokes Itu di situasi Yang gak tepat Contoh Scene yang paling gue gak suka Sampai sekarang itu Ada di Avengers Endgame Dimana ada si Peter Krul Ketika dia ketemu Gamora Habis itu nyamuk ke scene Final Battle lagi Itu udah hilang feelnya Feelnya hilang Tapi di sini Itu mereka Eksekusinya Per step Per step Terimakasih itu Di jokes-jokes Sesuai tempat Itu yang gue suka Di G.O.T.G. ini Gila Akhirnya pak Apa ya Feeling yang udah pernah Gue rasakan di Infinity Saga Akhirnya terulang jelas Di G.O.T.G. Forma ketiga ini So buat kalian mungkin Yang udah Merasa jenuh di MCU Coba tonton Film G.O.T.G. Forma ketiga ini Lo bakal merasakan Jokes-jokes Era-era Jaman-jaman Infinity Saga Dulu pak Itu yang kita Mau Serius Itu yang gue Mau pak Dari MCU Invisaga Yang mereka Lebih menonjolkan Jokes-jokes Akhirnya Kembali lagi Gila MCU udah kembali Ke akarnya Mantap lah Tapi Nggak sedikit juga Film ini Gue menambahkan Berbagai macam Kekurangan Untuk G.O.T.G. Volume ketiga ini Yang pertama Beberapa scene fight Yang sedikit pusing Jujur ada Berbagai macam Scene fight Yang membuat gue Pusing pak Ya itu Ada berbagai macam Scene Ya contoh Atak gue disitu Begerak cepat Dia memiliki kekuatan cepat Tapi Pada saat mereka itu Keroyokan Itu movement Kameranya itu Astaga Cepat banget Jadi Gue sebagai penonton Nggak bisa fokus ke Satu titik pak Kita harus fokus ke Semua titik Itu yang gue Aduh Gue Ketika lihat scene itu Gue langsung tutup mata Sumpah Tutup mata gue Itu adalah scene Epic Gue tau itu adalah scene epic Dia movement Kameranya segitu Cepatnya Gue tau itu adalah scene epic Tapi Lagi-lagi Eksekusinya Agastin kurang Itu sih Beberapa scene Yang menurut gue Agastin kurang Jadi kita sebagai penonton Ada scene movement Pergerakan movement Yang cepat Itu nggak bisa mengimbangkan Karakternya Gue Agak disayakan banget Pada itu adalah scene epic Gue tau itu adalah scene epic Tapi Saya banget Eksekusinya Hampir gagal Hampir gagal sih Tapi Well Gue masih bisa menikmati sih Meskipun Gue harus tutup mata Ya Itu lah sih Kacau Kacau Itu sih yang gue Rasakan sih Yang kedua Cameo Atom Warlock Nggak penting banget Di sini Sumpah Kalau gue ngeliat Dia Atom Warlock Nggak muncul di film ini Nggak masalah Atom Warlock Nggak penting banget Sumpah Dia cuma jadi Jokes doang Astaga Bodoh Sorry ya Ini Hampir sama Kayak kita lihat Juga Di Quantum Mania Dimana modok Muncul di Quantum Mania Nggak penting juga Aduh Astaga Tokohnya sepenting itu Lo jadikan gitu Aduh Atom Warlock Nggak penting banget Artinya apa Mungkin dia Nggak persis banget Dengan apa yang ada Di komik Oke Ya Gue tau Ini adalah Adaptasi Tapi yang nggak gini juga Gue Serius Gue udah berharap Atom Warlock Bahkan dibuat Menjadi lebih kecil Lebih Nggak manusiawi lagi Karena kan Dia kan Kita tau bahwa Dia adalah manusia eksperimen Dari Kompok Sesuatu raskan Tapi dia tuh Sebenernya tuh Nggak punya hati Awal-awal Awal-awal Dia tuh Nggak punya hati Dan itu Berhasil dikesekusi Oleh James Gunn Di awal-awal scene Tapi ketika di pertengah Dan akhir Gue bisa memiliki James Gunn ini Kayak kebingungan Untuk menge-develop Karakter si Atom Warlock ini Sampai di akhir pun Ya Kok gini Gue agak jomplang Ketika gue ngeliat dia Perubahannya secepat itu Ya elah Ya nggak gitu dong Makanya sorry Gue agak Atom Warlocknya Aduh Nggak banget Tapi Kalau dalam sisi Acting actornya Bagus Acting actornya bagus Dan literally Dia jadi Bahan meme lagi Tiba Karena gue liat Dari beberapa Menye-reviewer Ketika mereka Udah melihat Atom Warlocknya Itu benar-benar Kecewa Ya tapi Gue anggap aja Sebagai film hiburan Jadi kita sebagai fans Juga bisa belajar Dari yang udah kita Lihat di Total Love and Thunder Terus di Quatomania Oke lah Kita anggap aja Sebagai film keluarga Film fun Karena ini tema fun Jadi gue sebagai fans Juga Belajar dikit Mengenai Kami-kami Seperti itu Akan di Atap Tersilbi berbeda Di MCU Dan gue yakin Itu akan dirubah 180 derajat Yang gak terlambangnya sih Cuman Dibikin lebih beda lagi lah Seperti itu sih Oke Skor untuk film Gua Disimpulkan galaksi Vol.3 Garama James Gunn Gua kasih nilai 9 dari 10 Semuanya Perfect ya Cuman kekurangannya Mungkin cuman 1% yang doang ya Tapi at least Bagi gua Yang udah nonton Gua puas banget Dengan film MCU Di fase kelima Satu ini Oke No debat Oke Mantap nih Dan di film ini Kalau kalian udah Kalau kalian mau nonton Di film ini Mempunyai 2 post credit scene So buat kalian yang Mau nonton Gua puas Tonton filmnya Sampai habis Buat kalian Pecinta MCU Kan di MCU Itu pasti ada 2 post credit scene Yang akan menjadi Petunjuk Untuk sequel berikutnya Atau di film Project MCU berikutnya Oke So buat kalian nonton Silahkan tonton film ini Di bioskop Keserangan kalian Dan Gua mau kasih informasi Kepat kalian Buat kalian ingin Ikut number Bersama kita Untuk number Gua disempat Galaksi Forma ketiga Kalian bisa Daftar aja Di nomor-nomor admin Yang udah gua sediakan Di poster-poster ini ya Silahkan post Banner banner ini Dan segera Lakukan registrasi Karena Presiden sheetnya Udah mulai terbatas Nih ya Oke Dan khusus untuk Surabaya Gua mau nonton Bersama kalian Buat di Domisi Surabaya Dan silahkan aja Hubungi nomor gua Yang ada di Banner yang satu Seluruh ini Dan kita akan Nobar bersama Dan kita diskusi bareng Setelah kita nonton Filmnya So Tunggu apa lagi Langsung aja Daftarkan segera Di nomor-nomor admin Yang ada Di poster-poster ini ya Dan kita akan Nobar bersama Komunitas Marvel Di seluruh Indonesia Di kota-kota kalian nih Oke Oke So Itu aja mengenai Review Non-spointer gua Mengenai GioTG Volume ketiga ini Menurut kalian Gimana yang udah nonton Tulis di kolom Komentar di bawah Dan kita bisa diskusi Barang Seperti biasanya Oke Itu aja mengenai video kali ini Coba like, comment, dan subscribe Untuk bentukku Gua Mereka video menirik Dan mengibatkan semua Karena gua janji Sehingga bisa mungkin Gua akan buat video Seperti lagi Untuk kalian Dan Jangan lupa to follow Semua sosial media kita Instagram, Twitter, TikTok, Penge-spotify kita Link yang udah gua siapkan di kolom Deskripsi di bawah Karena situ Kita juga update Beberapa konten terbaru Buat kalian Dan kalau kalian ingin Join bersama kita Di grup komunitas Langsung aja join di grup Kita namanya Mario Pusrovisial Link yang udah gua siapkan Di kolom deskripsi Di bawah Dan juga terima kasih buat kalian Yang udah bergabung Ke Rampership Community Nama aku Mario Angelo Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Wuuu